Imbas dari COVID-19, maskapai penerbangan Sriwijaya Air akan membuka layanan penerbangan kargo dan logistik ke wilayah Popoan dan Popoan Barat. Keberadaan COVID-19 sebagai pandemi global membuat arus kunjungan wisata dalam negeri maupun mancanegara terkena imbasnya. Adanya virus corona yang tak kunjung selesai ini membuat masyarakat memutuskan tidak berpergian. Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang meminta uang tiket pesawat dikembalikan. Khususnya penerbangan di Manokwari hampir semuanya dihentikan. Brands Manager Sriwijaya Air Krishna Pratama menjelaskan, dengan ditundanya semua penerbangan dari dan keluar Manokwari, sehingga Sriwijaya harus membuat jadwal penerbangan baru yang direncanakan mulai beroperasi dalam minggu ini. Digatakan Krishna, bila memang masih ada pembatasan penumpang, maka pihaknya akan tetap terbang, tetapi hanya membawa kargo dan logistik mulai dari Sorong, Jaya Pura, dan Merauke. Nanti satu pesawat ini akan mobile dari Jakarta, ujung pandang, dan jangan keliling ke Papua Barat, maupun ke Papua. Itu satu rotasi dalam satu hari. Itu berada di kapan itu? Kemarin sih lagi dibikinkan rotasinya, jadi kita tidak ditunggu skedulenya saja, kemungkinan minggu depan kita jalan, takutnya kalau ada penambahan untuk pembatasan lagi, kita akan terbang tanpa penumpang, tapi hanya mengangkut kargo dan logistik saja. Ini akibat himbas dari COVID-19 ini? Betul. Nanti kargo itu mulai di daerah-daerah mana saja? Planningnya kita ke Jepura, Sorong, Manapari, terus Merauke. Krishna mengatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu keputusan pihak manajemen di Sriwijaya di pusat. Sehingga karyawan Sriwijaya Air yang berada di wilayah Papua dan Papawara, belum ada karyawan yang dirumahkan terkait himbas COVID-19. Kalau apa, untuk saat ini, untuk khususnya Sriwijaya sendiri sih, belum ada yang dirumahkan, hanya saja mungkin kita tunggu keputusan manajemen untuk kedepannya bagaimana. Tapi khususnya untuk di luar barat, kita tidak ada karyawan yang dirumahkan terkait himbas dari COVID-19 ini. Ini tetap menghasilkan tugasnya seperti biasa. Masih bekerja seperti biasa, tapi kita tetap menunggu keputusan dari manajemen seperti apa. Tetap itu jalurnya jalur-jalur di luar saja. Oke selain. Betul sih. Sementara itu pesawat yang nantinya akan digunakan khusus untuk membawa logistik dan kargo hanya disiapkan satu pesawat untuk sementara waktu, hingga menunggu penerbangan kembali dibuka bagi penumpang. Natalindo Kiroai mengabarkan.